Hai membersihkan itu meniadakan pertanyaan itu tapi sekaligus membuat bersih dan sekaligus sindiran yang sangat tajam artinya apa puisi yang pendek itu hanya ingin mengatakan pertanyaan kita sambut Bapak Butet Kertarajasa tepuk tangan tepuk tangan untuk Pak Butet bersereaksi ini saya tadi nyaris tidak bisa hadir karena sebenarnya udah janjian sama Alfie dia mau jemput saya jam 7 sudah jam 7 lewat dia baru ngabari kalau dia masih bantu di keluarganya Buya karena putranya cuma satu orang-orang sudah pada pergi tamunya masih banyak jadi saya terpaksa saya cari driver ucis tidur terpaksa dibangunkan dari telat datangnya sorry ya Jokwin Mas Edi telat datangnya karena saya merasa dapat undangan dari Mas Edi tuh ini saya wajib datang Hai hukumnya wajib karena waktu saya 60 tahun umurnya Jokwin juga datang Jokwin bahkan bikin puisi membacakan puisi situasinya sama dengan Jokwin hari ini ya habis sakit waktu itu saya masih sakit dan pagi hari setelah Jokwin bahasa puisi Mas Zahiro sudah melansin bukunya buku saya itu kawan-kawan hadir saya yang semula tidak bisa duduk paginya saya bisa berdiri jadi ini kebudayaannya sama sama persis enggak ada yang lain sama ya pas sih pas kah ini ini kristianisasi tentu saja kalau saya apa hadir disini mau tidak mau saya harus membaca puisi puisinya Jokwin tolong dicarikan puisimu aku rung moco ini carikan Jokwin biar yang memilihkan yang kira-kira cocok untuk aku yang mana yang ini yang pertama saya akan bukan membacakan tapi mengatakan puisi karena saking apalnya saya dengan puisi ini itu yang pertama yang kedua itu puisi juga yang sering saya bacakan puisinya Jokwin itu Kamus Kecil itu sudah stand by di HP saya lirik itu nanti saya baca sekarang yang pertama dulu yang pertama mengatakan puisi dulu apa agamamu agamaku adalah air yang membersihkan pertanyaanmu ini puisi asu banget dulu saya mengira saya mengira waktu belum hafal banget itu bukan membersihkan tapi menghapus pertanyaanmu ternyata keliru oh yang benar membersihkan kalau itu menghapus mungkin maknanya sama tapi ternyata lebih dalam ketika Jokwin yang saya yakin hari-hari cuma bergumul dengan kata-kata kita tahu persis kedalaman dari kata membersihkan membersihkan itu meniadakan pertanyaan itu tapi sekaligus membuat bersih dan sekaligus sindiran yang sangat tajam artinya apa puisi yang pendek itu hanya ingin mengatakan pertanyaanmu kuwi kotor su jadi kalau hari ini menuju 2024 orang mempraktikan politik identitas dengan bertanya apa agamamu kotor pertanyaanmu kuwi asu nah sekarang ini yang aku paling senang karena lucu kamus kecil saya dibesarkan oleh bahasa Indonesia yang pintar dan lucu walau kadang rumit dan membingungkan ia mengajari saya cara mengarang ilmu sehingga saya tahu bahwa sumber segala kisah adalah kasih bahwa ingin berawal dari angan bahwa ibu tak pernah kehilangan iba bahwa segala yang baik akan berbiak bahwa orang bahwa orang ramah tidak mudah marah bahwa untuk menjadi gagah kau harus menjadi gigih bahwa seorang bintang harus tahan banting bahwa orang lebih takut kepada hantu ketimbang kepada Tuhan bahwa pemulung tidak pernah merasa gembira sedangkan pemulung tidak pernah merasa gembila bahwa orang putus asa suka memanggil asu bahwa lidah memang pandai berdalih bahwa kelewat paham bisa berakibat hampa bahwa amin yang terbuat dari iman menjadikan kau merasa aman oh bahasa Indonesia aku yang gundah membawaku ke sebuah paragraf yang merindukan bau tubuhmu malam merangkai kita menjadi kalimat majemuk yang hangat dimana kau induk kalimat dan aku anak kalimat ketika induk kalimat bilang pulang anak kalimat paham bahwa pulang adalah masuk ke dalam palung ruang penuh raung segala kenang tertidur dalam kening ketika akhirnya matamu mati kita sudah menjadi kalimat tunggal yang ingin tinggal dan berharap tak ada yang bakal tanggal Joko Pinurbo aku nak mati aku udah nyobat kocong mati patung filosof di depan saya duduk patung filosof yang sedang mengusap didatnya yang manis ia berbicara kepada saya tiap hari kamu melewati jalan ini mengapa tiap hari kamu melewati jalan ini tidak adakah jalan lain yang bisa kamu lewati karena ingin melihat kukah kamu melewati jalan ini adakah karena kamu ini aku melihatmu melewati jalan ini bukan aku yang memilih jalan ini bukan aku yang memilih jalan ini melainkan jalan ini yang memilihku aku hanya menjalani jawab saya sejak itu ia tak pernah lagi menyetop dan menyapa saya bila saya lewat di depannya hal ini membuat saya mikir dan bertanya-tanya duh saya takut menjadi filsuf suatu suatu ketika tumben ia menyapa saya lagi halo bro sehat kan kok lama kamu tidak berhenti di depanku dan mengagumiku nah kan wis terima kasih matur bun jokwin tepuk tangan untuk pak butet keren sekali pembacaannya ya Terima kasih.